Hah, yos! Aku Rama! Sekarang aku mau ceritain kesibukanku akhir-akhir ini menjadi seorang dekoaseh. Apa aja sih kesibukanku tuh? Ini jadi konsep videonya ini kayak cerita-cerita biasa aja. Kayak aku ngerangkum beberapa hal yang terjadi. Dan ya biar bisa aku delete di HP juga. Biar bisa aku tonton juga di Youtube gitu. Nah, kegiatanku akhir-akhir ini tuh ada yang pertama motret ya. Aku lagi ada di kampus UNAIR keceh, baru habis koas farmasi. Ya aman yang juga lah. Pertama motret ya. Motret jadi salah satu pekerjaan baruku yang mana di motret ini. Aku kayak motretin orang wisuda gitu. Terus aku edit, terus aku kirim hasilnya kayak gitu. Waktu ini aku motretin anak UNAIR yang baru wisuda. Dan ya itu, ini jadi kesibukan baruku yang cukup mengisi waktu luang dan sangat amat menyenangkan. Biarpun sebelumnya di pengalaman motret pertama tuh aku dimarah oleh dokter ya. Terus aku juga sempat bantu buat podcast di sebuah pulau di Gresik. Jadi bantu buat bapak-bapak itu buat podcast. Jadi aku bantu di sana gitu, bawa kamera ini juga gitu. Terus balik lagi ke bagian motret tadi. Bagian yang paling ku suka dari motret itu selain motret itu sendiri, aku suka bagian ngedit. Nah, ngeditnya ini aku suka sambil nongkrong gitu kan. Asik gitu loh. Aku seneng banget posisi kayak gitu. Gak tau kenapa. Terus ya sebagai dekoas, aku koas seperti biasa. Habis lewat stase farmasi. Terus sekarang stase anak. Dan di stase anak ini kebetulan baru minggu pertama. Di minggu pertama apa ya? Ya, jalannya aja. Cuman ya udah ada jaga sore kayak gitu. Jadi ada jaga sore dari jam 2 sampe jam 5 kayak gitu. Nah, kemarin tuh aku jaga. Terus ada satu pasien baru. Kebetulan pas aku jaga. Terus ya periksa. Lalu pulang. Ngerjain laporan bareng di Cosfando. Yosa, ini udah pulang koas. Aman dong? Aman. Sekarang kita sedang membuat laporan. Laporan. Habis jaga? Sore. Habis juga sore. Mantap. Mantap. Yuk, ketik-ketik dulu. Kekiran. Oh, ini Fando temanku yang aku bilang kerja selama preklinik. Dia kerja jadi barista. Mantap lah pengalamannya. Sama-sama kerja lah kita. Nyebab pekerjaan gitu. Nah, disana ngerjain laporan. Abis itu langsung dah udah selesai. Langsung kirim ke dokternya. Lalu balik ke Cos. Ya gitu. Abis jaga sore, lanjut lah. Nyari makan. Makan ya nasi goreng lah. Makan sendiri pinggir jalan. Santuy. Terus karena pas koas di ruang DM, aku dimarahin lah temen-temen yang cewek. Karena rambutku katanya panjang. Yaudah aku potong. Kayaknya ini lebih rapi. Tapi masih panjang dikit. Yaudah sih, gak apa-apa ya. Nanti ngerapi kan. Nanti pakai air cap kan. Gak kehatan. Terus potong rambut lah. Aku di tempat potong yang ya biasanya aku potong di sana gitu lah. Bisa diajak kompromi lah di sana gitu. Udah males aku gonta ganti tempat potong rambut. Jadi biar ya pilihannya tetap satu aja. Yaudah aku potong di sana terus gitu. Terus koas lah aku seperti biasa. Pulang koas. Aku pastiin juga motorku terservis. Karena lagi rusak juga. Jadi aku bawa motorku ke tukang servis motor. Terus aku cuci juga motorku. Motor scoopy merah. Jangan sampai lolos. Terus abis itu aku ternyata belum bisa kayak rutin upload di Youtube gitu loh. Jadi mulai sekarang mungkin aku akan coba lebih aktif lagi. Coba lebih mengkonsep lagi. Tapi belum tau konsepnya kayak gimana. Nah dibalik kesibukanku yang padat. Tentu aku harus banyak banget gerak di luar rumah. Nah untuk menjaga kulit agar tetap lembab. Aku sekarang mau ada battle. Battle 2 lotion produk dari Scarlett. Nah ini dia produknya. Aku udah pegang produk body lotion dari Scarlett. Yang mana sebenernya ini ada satu rangkaian ya. Untuk body care Scarlett ini ada yang body lotion, power scrub, dan body scrub. Sekarang yang aku pegang ini adalah body lotion. Yang mana ini ada aromanya ya. Charming dan juga romansa. Jadi kandungannya sebenernya ini sama. Dua-duanya sama. Cuman yang beda adalah wanginya aja. Sekarang aku mau bandingin. Yang mana sih sebenernya yang juara dari kedua ini. Yang mana sih juara aku mau bandingkan ya. Menurut pendapat pribadi. Sekarang aku mau coba dulu pake yang warnanya lebih terang. Yang charming. Yang charming ya coba ya. Caranya gampang aja. Tinggal dituang aja. Tuang ke tangan. Terus kalau udah dituang. Langsung aja dioleskan. Secara merata gitu. Aku pake yang charming di tangan kiri. Harum banget. Dan sekarang di tangan kanan. Aku mau pake yang romansa. Kita gampang tuang aja. Secukupnya. Langsung tinggal dioles aja. Ya. Tinggal dioles-oles gini aja. Tuh. Ini aku udah oleskan. Yang di tangan kanan ada bau romansa. Dan yang di tangan kiri ada charming. Dari segi tekstur. Keduanya menurutku sama. Ini kita battle ya. Keduanya sama teksturnya. Halus. Lembut. Kalau teksturnya sih ya menurutku oke ya. Oke. Cocok buat di tangan. Kaki. Badan gitu. Untuk tekstur aman. Sama keduanya. Terus pas diaplikasikan di kulit. Itu kayak rasanya gak lengket. Terus kayak. Ya kayak gak pake apa-apa gitu. Cuman wangi. Dan selain gak lengket. Rasanya tuh kayak. Fresh. Lalu efeknya. Pas diaplikasikan di kulit. Sebenernya. Gak bisa langsung merubah gitu ya. Tapi. Kalau aku liat. Sebelum dan sesudah diaplikasikan. Itu kulit tampak lebih cerah. Dan seperti yang aku bilang tadi. Lebih fresh. Kalau disuruh milih antara kedua varian ini. Aku lebih milih yang. Berat sih ya. Tapi karena aku cowok. Sebagai cowok. Aku lebih memilih varian yang. Mohon maaf romansa. Charming. Aku lebih milih yang charming. Karena apa? Karena. Menurutku baunya tuh lebih cocok aja di aku gitu loh. Lebih. Lebih khas menurutku yang ini. Oke. Itu aja sih. Maaf ya romansa. Kamu bagus juga. Cuman baunya aku lebih suka charming. Buat kamu yang nonton. Kalau kamu pengen tau dan. Ingin mencoba. Body lotion dari Scarlett ini. Bisa langsung aja coba. Coba sendiri. Buktikan. Apa yang aku bilang tadi. Oke. Dan kalau mau hasil yang lebih maksimal sih. Pakai rangkaian body care dari Scarlett. Tadi kan ada. Body scrub. Dan juga shower scrub. Nah. Ini body lotion. Pakai juga bersamaan. Untuk hasil yang lebih maksimal. Dan harganya. Tidak usah khawatir. Semua produknya itu sama. Harganya yaitu Rp75.000. Kalau mau beli langsung aja. Kayaknya itu aja deh. Review dari aku. Dan kegiatanku selama akhir-akhir ini. Sebagai Dekuas. Oke itu aja. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Seperti luar biasa. Bersama saya Ramo Wintara. Bertualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Bye.